Baik, ujin melaporkan saat ini saya sedang berada di alun-alun Kabupaten Subang. Rencananya malam nanti di kawasan alun-alun Subang ini akan digelar nonton bareng semipinal Piala Asia U23 antara timnas Indonesia melawan Uzbekistan. Dan saat ini pihak panitia dari PORKOVIM, MDA Kabupaten Subang, sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kesuksesan pelaksanaan nonton bareng semipinal Piala Asia U23 untuk usia under 23. Dan diharapkan diperkirakan nanti malam kawasan ini akan membeludak ribuan masyarakat diperkirakan kumplek di alun-alun Subang. Saat ini, ini adalah layar atau layar screen yang akan dipasang. Di sini nantinya tidak menggunakan layar infocus, melainkan langsung menggunakan televisi dengan lebar sekitar 4 meter dan panjang 6 meter. Di sini, tiangnya sudah mulai dipasang dan diperkirakan akan selesai menjelang sore nanti. Saat ini pihak panitia kegiatan nobar ini sedang melaksanakan pemasangan peralatan untuk menunjang kegiatan nonton bareng timnas U23 di semipinal. Dan diperkirakan nanti malam akan membeludak ribuan masyarakat tumpuk di kawasan alun-alun Subang ini. Di kawasan ini tidak hanya nantinya untuk jajaran porko pindah akan nonton di pendopo ini. Sementara untuk warga masyarakat akan tumpah ruah di lapangan ini. Nah ini adalah tempat nanti para pimpinan porko pindah akan melaksanakan nonton bareng nobar di sini. Selain di alun-alun Subang, nobar juga dilaksanakan di halaman Mako Kores Subang dan seluruh polsek yang ada di wilayah hukum Kores Subang. Di sekitar 21 polsek juga mengadakan nonton bareng tiap-tiap polsek akan menggelar nonton bareng timnas U23 melawan Uzbekistan di babak semipinal Piala Asia U23 ini. Namun diperkirakan masyarakat akan membeludak di kawasan alun-alun ini untuk menyaksikan nonton bareng semipinal Piala Asia U23 tahun 2024 ini. Dan masyarakat berharap serta optimis sekali Indonesia akan mampu melaju ke babak berikutnya. Ini babak final sekaligus mencatatkan diri di Olimpia de Paris 2024. Dan saat ini persiapan sudah sedang dilakukan. Pian layar juga sudah terpasang nanti akan menggunakan layar screen langsung dari televisi sekitar ukuran lebar 4x6 meter yang bisa disaksikan oleh masyarakat di kawasan lapangan alun-alun ini. Sehingga nantinya kegiatan ini atau malam ini akan menggeludak dihadiri oleh ribuan masyarakat untuk menyaksikan dan mendukung langsung timnas U23 berlaga di babak semipinal Piala Asia U23. Baik demikian laporan langsung Ahyan Udin dari Tribun Jabar. Nanti kita akan saksikan nanti malam suasananya seperti apa. Dan Tribun Jabar akan melaporkan langsung pada saat pelaksanaan obar nanti malam. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!